Halo Halo teman-teman apa kabar kalian semua kembali lagi bersama kami keluarga bahagia di Jerman bersama saya kakek ini disini seperti biasa dan ada siapa nih tuh hariku putih menyala ini hitam menyala yang ini putih menyala dia teh perbedaannya ampun jadi teman-teman keriting rambut aku Papua jadi teman-teman hari ini Oh baru apa aku orang apa Papua ke Elena Elena orang Jerman atau Indonesia 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 atau orang Jerman Indonesia dia sengaja kasih Jerman di belakang dikira nanti Elena pilih yang bagian belakang mantap Elena bagus setelah satu minggu lebih kami tidak belanja maaf biasa bibir pucat karena baru pulang kerja selanjutnya jemput Paul dan Elena dan sekarang kita mau pergi belanja terlalu cepat secara oke jadi ceritanya teman-teman di provinsi tempat kami tinggal di turingan ya sudah ada berita kalau minggu depan atau minggu ini minggu depan tanggal 6 tanggal 8 minggu depan tanggal 8 itu pemerintah akan membuka secara resmi lockdown jadi tidak ada lagi aturan pakai masker kalau di tempat umum dan kayak misalnya harus jaga jarak itu akan dicabut semua saya tidak tahu apakah karena kasusnya berkurang atau apa saya juga tidak baca detailnya yang jelas Paul sudah baca berita katanya mau dibuka hanya di kota-kota yang apa banyak-banyak pasien yang terinfeksi disitu akan tetap di di jalankan lockdown dan peraturan yang pakai masker jaga jarak dan sebalik selainnya karena kami belanja besar itu kan setiap minggu jadi minggu ini akan sepertinya akan terakhir kalinya kami akan menggunakan masker ketika pergi berbelanja ya oke teman-teman Oh ya baru kalian tahu dulu kalian sudah nonton saya punya video awal-awal waktu lockdown tadi baru-baru ini kita pesan dari waktu baru-baru bikin lockdown dan ini baru datang minggu ini kan minggu lah sudah mau dibuka baru datang dia punya masker Elena punya sampai sekarang belum datang-datang dan saya punya juga sampai sekarang belum datang-datang saya mau bawa kalian untuk ikut kita belanja hari ini dan lihat situasi di dalam seperti apa apakah masih sama saja atau sudah ada perubahan dan lihat kita mau belanja apa oke let's go sudah siap ya sebenarnya ya kalau menurut saya masker ini tuh dia bagu dia tuh bukan cuma untuk melindungi dari bakteri tapi untuk sebenarnya bagus buat orang-orang yang tidak suka makeup terus yang punya masalah dengan bau mulut begitu sama orang-orang yang sensitif dengan bau mulut orang lain itu sebenarnya bagus cuman ya kalau nanti sudah dibuka tapi kayaknya nanti kalau misalnya memang ada aturan baru yang tidak mengharuskan pakai masker kayaknya untuk yang mau pakai silahkan saja begitu deh kayaknya tidak harus yang harus buka masker kalau tidak buka nanti nggak dapat tangkap jadi tidak begitu juga ya tapi seperti yang tadi saya bilang saya akan kasih tahu lagi updateannya seperti apa ayo let's go nah kalian lihat di sini tuh masih ada di depan supermarketnya ada tulisan suhidnut ngomit mund nasabdekung jadi kalian bisa masuk kalau mulut dan hidung kalian tuh tertutup ya tidak dibilang pakai masker atau apa yang penting mulut dan hidung tertutup terima kasih sudah bekerja sama gitu seperti biasa kalau kita satu setiap minggu tuh pasti akan ada botol-botol yang kita jual botol-botol kosong yang sudah terpakai ya jadi ini tempat jual botol teman-teman nanti selesai kita lihat nah dia masuk di dalam kalian lihat disini tuh ada kayak untuk hadiah-hadiah ya yang sudah dipaket-paket begitu jadi kalau kalian yang misalnya buru-buru ke acara ulang tahun atau acara-acara apa yang lupa hadiah begitu bisa langsung saja beli disini sudah dipak-pak memangnya banyak pilihan tuh ini buat apa coba nah sudah banyak stroberi sekarang ya kayaknya sedikit lagi sudah bisa panen stroberi ini disini jadi apa yang harus dibeli pertama buah buah dia selalu kalau kita belanja tuh dia tulis ini ya oh belum dia selalu tulis jadi nanti tulis apa saja yang mau dibeli di depo hp bahwa nanti kalau sampai di supermarket kita tinggal ini saja tinggal cross check-cross check apa yang sudah terbeli jadi tidak akan lupa betul pak betul pak iku ganteng sekali kalau tutup mulut begitu saya dapat tugas dari Paul untuk ambil buah jadi saya yang boleh memilih buah kali ini seperti biasa disini kalau kita mau beli buah kita tuh diharuskan pakai sarung tangan dan sarung tangannya tuh sudah disiapkan disini ini cerinya di import dari Turki namanya dia Turki tapi dia kayak lembek-lembbek semua gitu ya dia tidak ada yang bagus dia sudah busuk-busuk begitu ah tidak beli tidak boleh ambil anggur saja sini anggur ya anggur, anggur itu selalu bagus ya mangga juga ini kayak manggur sebuah tuh kendenin jual semua ngakalai uu lain ini mangga masuk tersang ini apa kan ini apa? seperti peach nah ini kayak jenis peach juga ya teman-teman seperti biasa selama masih ada ini saya akan selalu beli ya ini asparagus asparagus putih oke teman-teman saya punya penyakit kambuh ya kalau sudah datang belanja begitu apa yang mau dibeli kita lupakan nanti yang tidak ada rencana kita belikan malah kita perhatikan jadi sekarang fokus ke tujuan fokus ke kena fokus fokus Pak ini juga dia bawa-bawa jalan belok-belok kok mau cari apa 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 itu ragi ragi kering buat kue ini suka bikin kue laki-laki satu ini oh iya kalian lihat disini karena dia suka makan jadi disini tuh bagian beras-beras harga-harganya ini yang paling saya suka ya yang pas bas mati nih dia tuh saat berapa nih satu kilo tuh harganya 5 euro 49 cent ini ya ampun kayaknya kalau di Indonesia bagian-bagian ini yang dibuang yang di fokus terasal yang coklat-coklatnya tuh tuh harganya 2 euro 99 ini kayak beras untuk bikin bubur susu begitu ih Linares kenapa lagi tuh nah jadi sekarang di bagian serial-serial selai-selai kita tuh kalau makan pagi tidak pernah pakai selai itu Pau tuh paling pakai Nutella ya buat kita oke tapi kau makannya kasih habis ya ya sudah kasih habis yang kecil aja ya ambil satu itu apa yang kau ambil blueberry blueberry teman-teman oke ya uh teman-teman kebetulan untung saya ingat ya saya lupa tulis tapi saya punya teh kesukaan nih sudah habis jadi untung saya lihat dia saya lihat dia tuh langsung kayak saya punya jantung berdebar-debar ternyata karena memang saya punya habis tuh nah kita sekarang di bagian daging-daging kalau dia mau beli daging sapi kita pasti kalau belanja mingguan dagingnya tuh kita beli untuk stok dua hari saja ya karena kita punya kulkas juga tidak terlalu besar jadi kalau mau beli semua nanti mau taruh dimana tuh eh eh ini anak kita bikin apa nih duduk eh eh ini buat part barbecue-an nah biasanya orang Jerman tuh makan yang begini-begini tuh buat apa yang pakai kayak sosis-sosis tipis begini itu tuh buat makan pagi kalau tidak buat makan malam tapi si Paul mau ambil yang lain kok tidak ambil sosis tipis untuk makan malam toh sekarang Paul dia mau beli susu seperti biasa kebutuhan wajib dan kalian bisa lihat ya disini tuh sepi ini sekali tidak seperti awal-awal lockdown orang-orang kayaknya sudah mulai santai begitu tidak iya 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 oh dia mau baby susu katanya bisa ketidak mama bantu nih yang ini strawberry nih nih halo halo ini satu saja satu saja satu saja tuh ya ampun kalian bisa lihat ya orang-orang tuh tidak banyak lagi Paul stok sudah tidak banyak orang tuh orang kayak sudah tidak sudah tidak panik lagi seperti awal-awal lockdown kalian lihat sepi sekali tapi ya seperti yang saya bilang tadi orang-orang masih pakai masker dan yang masih jaga jarak begitu ya karena peraturannya kan sampai sekarang masih tetap sama jadi kayaknya nanti sampai peraturannya resmi dibuka tanggal 8 itu baru orang-orang akan mulai tidak lagi pakai masker dan ya kita nanti lihat saja perubahannya seperti apa saya juga tidak tahu ya ini sih agak aneh sekali ya teman-teman karena sepi sekali kalau saya ingat beberapa hari kemarin tuh masih yang rame yang betul-betul banyak orang sekali oh saya mau beli ini dulu alis mata kalau tidak nanti kayak botakan ini semakin nampak kan kayak botakan alis mata hmm ini betul-betul sepi 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 sekali dulu tuh teman-teman ya beberapa minggu yang lalu kalau jalan disini tumpuk-tumpuk tabrak dengan orang saking banyaknya ya sekarang ini kayak seakan-akan cuma kita saja yang belanja ya Paul deh so teman-teman saya sudah di rumah lagi sekarang jadi ini tadi kita ke tiga toko yang berbeda cuman tadi karena saya punya baterai sudah hampir habis jadi saya sudah ya betul jadi saya sudah tidak rekam lagi oke jadi ini dari ini total belanja dari ini dari toko yang pertama itu 100 euro 69 cent ya ini jadi ini totalnya ya jadi ini emm totalnya itu 12 euro 59 cent kalau kalian bisa lihat disini ya yang paling bawah 12 euro 59 cent struk yang ketiga kita lagi cari-cari belum tidak tahu ada dimana oke kita langsung mulai saja di sini ini dari belanjaan toko pertama tadi ada tisu buat dapur terus ini kayak makanan instan buat bubur susu begitu terus yoghurt 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 buat Elena selai buat selai buat selai satu kilo tepung gandum 500 gram makaroni ini juga buat bikin spaghetti dia kayak di dalamnya ini sosis ya sosis buat digoreng begitu ini tidak boleh bilang kuat-kuat pas saya bilang kuat nanti bisa-bisa dia muncul lagi nih dia punya permen begitu ya haribo sosis ini Elena punya susu ada strawberry oh ini buat cukur-cukur apa namanya busa-busa buat cukur-cukur itu ya sepertaruh di penama apa nah ini saya baru mau coba ini apa namanya deodoran buat saya ini dua butter mentega untuk makan pagi ya ini mentega yang tidak ada rasanya yang tidak tidak asin ini 720 gram bubur apel 500 gram margarin terus ada yoghurt jus jus jeruk jus apel 3 liter susu teman-teman nah ini kesukaan saya ada empat gel apa empat botol ini namanya ehm bir anak-anak ya jadi itu dia kayak karamel saja gitu minuman karamel dari gandum ya dia manis enak tidak beralkohol sama sekali ada teh saat ini dia tuh teh kesukaannya saya ada snack ada 10 telur ayam kampung ini 500 gram buah peach yang kayak begini saya tidak tahu jenisnya apa pokoknya jelasin dia salah satu jenis buah peach sayur kesukaan saya asparagus putih satu buah mangga dari bakery tadi roti dan disini yang terakhir ada 1 2 3 6 botol air ya kuat sekali kuat sekali dan yang terakhir saya tadi beli ini saya punya pensil alis ya kita beranjak ke toko yang kedua tadi saya cuma beli ini brah sama Elena punya celana mana dia celana dua sini sama Elena punya celana pendek dua ya dan yang toko ketiga tadi saya cuma beli bahan-bahan untuk nanti parodi ya teman-teman sebanyak ini anting-anting harganya tuh cuma 2 euro ya ini buat taruh-taruh kayak surat-surat atau mungkin koran atau majalah begitu ya dan ini Paul dia beli mangkok-mangkok ini juga kayak mangkok untuk sup begitu teman-teman harganya juga sangat murah ini juga saya beli bulu mata palsu buat keperluan video pastinya ya sama wig dan ini yang terakhir juga buat taruh barang-barang yang di atas kita punya rak sepatu supaya agak kelihatan rapi saja topi-topi apa segala macam yang berserakan di atas itu oke terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini semoga kalian suka dengan videonya seperti biasa dan kita ketemu lagi di next video bye bye bye